Dari tepian dan tuba yang indah kami akan tetap menguliti mengupas terus ya sepanjang ada bukti ilmiah yang saya dapatkan ya maka saya akan terus menyuarakan ketidakadilan ini ya rekayasa ini ya agar isu ini tetap hidup tidak padam ya obor keadilan bagi Jessica Kumala Wongso dan bagi semuanya ya yang akan berpotensi ya dilakukan rekayasa terhadap pengadilan-pengadilan yang lain oleh Muhammad Nualazar dan Christopher Hariman Rianto sehingga langkah mereka kita hentikan ya karena saya yakin ini bukan pertama kali mereka lakukan karena mereka begitu lihai dalam menipu di persidangan berbohong ya menampilkan rekayasanya untuk digunakan para jaksa ya untuk menggiring hakim ya menipu masyarakat seluruh rakyat Indonesia Oke pada video kali ini biar pendek saja ya untuk bukti yang ke-23 ini saya temukan lagi bukti ilmiah ya tidak terbantahkan ketika Marlonal Pitupulu ya saksi fakta dihadirkan pada tanggal 20 Juli 2016 lagi-lagi dan lagi dan lagi para jaksa ini ya menyajikan menampilkan ya di persidangan video CCTV 3 hasil rekayasa Muhammad Nualazar dan Christopher Hariman Rianto ya video CCTV 3 yang sudah direkayasa tersebut ya ditampilkan ya untuk menanyai mengkonfirmasi saksi fakta Marlonal Pitupulu ya 20 Juli 2016 bayangkan video CCTV rekayasa untuk mengkonfirmasi saksi fakta itu kan hanya ada di negara kita ini ya yang dilakukan oleh para jaksa ini ya Sugi Karvalo dan Wahyu Oktavi Andi yang saya selalu minta ya agar mereka dipidanakan dipecat karena mereka telah merendahkan harkat martabat pengadilan di Republik Indonesia ini dengan menginjak-nginjak wibawa pengadilan ya bagaimana ke-6 jaksa ini ya dengan sangat meyakinkan tanpa menghiraukan pendapat saya pun sebagai ahli saat itu dihadirkan ya mereka dengan terang-menerang menginjak-nginjak wibawa pengadilan dengan menampilkan video rekayasa ya bukan hanya pada saksi fakta pada saat ahli psikolog kriminolog toksikolog ya bahkan ketika Jessica sebagai terdakwa mereka secara berulang-ulang menggunakan video CCTV rekayasa dan jaksa agung pun bungkam saya minta waktu setengah jam satu jam saja pun tidak ada respon sama sekali gak tahu dia udah dengar atau enggak ya mudah-mudahan belum dengar kalau udah dengar tapi tetap bungkam nah itu tanda tanya itu ya padahal sebentar lagi besok sudah pemilu ganti pemerintahan sudah dekat belum tentu jaksa agung yang sama ya kan jadi jaksa agungnya itu juga bisa jadi bentar lagi jadi masyarakat biasa juga kayak kita ya mudah-mudahan dia tidak pergi ke podcast-podcast cerita ke kesuksesannya pada saat dia mencabat ya kan padahal ini pun gak ada ditanggapi gitu loh ya biasanya kalau udah pensiun pergi ke podcast-podcast menceritakan kesuksesannya ya padahal ini pun dia bungkam gak tahulah kita melihat jaksa agung kita ini ya sudah kita bayar pajak pun sudah kita suarakan ketidakadilan ini rekayasa ini tapi diam diam saja semua pak jaksa agung jangan lindungi jaksa-jaksa bobrok seperti ini pak langsung pecat pidana kan gitu loh pak jadi seperti ardi tomuardi haribo sugi karvalo ini punya jabatan penting di institusi anda ini kan institusi dibayar rakyat bagaimana jaksa-jaksa yang sudah mengkhianati rakyat ini ya menggunakan video CCTV rekayasa kok masih dibayar rakyat sih gitu loh masih banyak jaksa-jaksa baik lainnya yang bisa menggantikan mereka ya gitu loh pak jaksa agung jangan kecewakan rakyat dalam membayar pajak ini sekarang beli beras beli minyak beli beli garam beli gula semua sudah apa pakai PPN 11% odol sikat semua sabun sampu sudah semua PPN 11% kami pembayar pajak pak gitu loh pak rakyat ini gitu bagaimana inkrah-inkrah kalau pakai video curang cara curang anak buah anda ini ya kan menang tapi menang curang menang tapi pakai video rekayasa itu kan gak benar itu kalau sampai ini dikupas lagi dan difilmkan apa ice cold murder ya kan untuk jirik 2-3 apa gak makin malu ini pak jaksa agung ini kita buka-bukaan seperti ini kan ya kita kupas kalau saya jadi narasumbernya saya gak akan sungkan-sungkan saya kupas semua itu gitu biar sekalian tampil kebobrokan para jaksa yang anda pimpin ini kan dan lebih sialnya lagi kami sebagai rakyat ya anda sebagai jaksa agung komandan tertinggi mereka diam aja ini kan konyol ini republik ini ya oke pemirsa ya biar jangan panjang ya bagaimana ini CCTV 3 juga ditampilkan pada saat ya marlona pitukulu dihadirkan sebagai saksi pak itu juga rekayasa berkali 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 aduh parah sekali ya bentar ya ya inilah screenshotnya ini ya apa ini ya kan dibuka pertama set baru di klik disini baru ini kan pakai windows media player kelihatan metadatanya bukan 1920 1080 diputar di laptop 1920 tidak langsung perlu di algoritma zooming ini kan ini kan udah kelihatan sekitar sepempat lah ya lebih dikit dari secara spasial di laptopnya jaksa itu ya kalau nggak salah itu ardi tomwardi yang mengutarkan itu videonya itu kayak asal ini screenshotnya CCTV DV3 pukul 16.17.48 Kalau dari BAP Muhammad Nualazar Ya jelas kita lihat Ini dia Antara ini kan Dia 16 sekian kan Antara file ini CH di dalam dimuat oleh File video ini 03595 17.18 Nah inilah dia Downscaling 96576 Sudah jelas jadi bukti visual cocok Dengan bukti tertulis BAP mau alasan apa lagi Kalian Ardi Tomu Ardi Sudah saya teranjang Saya iris-iris kesalahan ini satu persatu Makanya saya bilang sebelum lebih banyak lagi Video saya ini Kalian menyerah Mengaku salah Minta maaf kepada rakyat Mengaku salah dan siap untuk dihukum Apapun konsekuensinya Karena kalian telah mempermalukan Wajah peradilan di Republik ini Kalian tidak hati-hati Kamera satu di kasir itu tajam Tetapi kamera Tujuh Tiga Enam Empat Lima Lima Semua sudah kabur Selain kamera di kasir Bayangkan cuma kamera di kasir aja yang tajam Distribusi warnanya juga Jelas lah itu tajam Tepi-tepi objek itu tajam Tipis tajam Tidak berbayang Ya distribusi warna masih inherent Objek-objek Teksturnya juga masih Baik tekstur ya Baik Maupun kontur itu Kelihatan 1920 Sepapun Tapi begitu ke kamera 7 Ke kamera 9 Kamera Kamera 15 Kamera 3 Kamera 2 Kamera 4 Semua kabur Bahkan di Ubah dari 3 kanal Berwarna Video berwarna Menjadi 1 kanal Video kabur Dengan sengaja Dilakukan untuk mengaburkan Menghilangkan informasi warna Nah khususnya di kamera CCTV 3 2 dan 4 Ya Itulah Kualitasmu Ardhi Tomu Ardi Ya kan Makanya kau itu Jangan ketika Kau gak tau di bidang itu Jangan so hebat kau Jangan percaya pada satu orang Dunia digital ini bung Jangan memain anda Kejahatan itu Very subtle Sangat smooth Bagi orang awam Seperti anda Shit Bisa langsung ditipu Bulat-bulat Kalau Saya optimis Kalian gak berkomplot kan Karena ada sidang disini Ini Ini apa ini Rapat Sandi Handika Hari Yubowo Itu rapat persiapan itu Dengan Krishnamurti Ya Penipu Perekayasa Christopher Hariman Rianto Itu Putunya itu Ini Itu Iya kan Itu dia mereka Sandi Handika Christopher Hariman Rianto Terus siapa lagi nih Nih Mamak Nualasar Hari Yubowo Wahyu Oktav Yandi Ini siapa ini Ini yang nangani Apa ini Kayaknya pernah lihat Entah siapa ini Iya kan Bayangkan Krishnamurti Anda diem sekarang Waduh Waduh Malulah Dibawa Komando Anda Terjadi Rekayasa ini Ini akan Dihirat Dalam sejarah Hukum Di Indonesia Bagaimana Ketika Anda Ketika Anda Memimpin Terjadi Rekayasa Ingat itu Krishnamurti Ya Gak akan Lupa Dan Begitu juga Tito Karnavian Bagaimana Anda Diem Pak Ya Bagaimana Anda sekarang Mendagri Tidak Masalah Yang Panting Anda Saat itu Kapulda Metro Jaya 2016 Kenapa Ini bisa terjadi Di bawah Kepemimpinan Anda Menersangkakan Jessica Dengan video CCTV Rekayasa Itu loh Anda harus Jawab Ini Sekarang Jangan Saya nanya saja Saya bukan lagi Saya sudah Selesai dari polisi Mana bisa Begitu Tanggung jawab Itu tetap Mengikat Itu Ya Bagaimana Rekayasa Ini terjadi Di bawah Kepemimpinan Anda Langsung Kepulda Metro Jaya Kapulda 2016 Kepulda Metro Jaya 2016 Kan memalukan Ini Wajah Hukum Di Indonesia Masa Menersangkakan Orang Pakai Video CCTV Rekayasa Ya Makanya Saya bilang Kalau Anda Masih ragu Ayo kita Jumpa Di Kemendagri Saya Terangkan Setengah Jam Satu Jam Pada Anda Gitu loh Terus Kalau Anda Yakin Langsung Tersangkakan Itu Mantan Anak Bu Anda Itu Kombes Pol Mama No Lazar Dan Rekannya Christopher Hariman Rianto Dia Majen Terlagi Ganti Pemerintahan Anda Bisa Jadi Masyarakat Biasa Seperti Saya Namun Ini Punya Jabatan Akses Anda Lebih kuat Daripada Rakyat Kecil Seperti Saya Laporlah Kalian Yang Buat Kesalahan Kok Menersangkakan Pakai Video CCTV Rekayasa Masa 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 Rakyat Yang Disuruh Ini Saya Yang Disuruh Benarin Laporkan Ya Anda Yang Laporkan Sendiri Itu Etika Hanya Dalam Menjadi Manusia Oke Pemirsa Jadi Itulah Sudah Saya Tambahkan Lagi Bukti Yang Ke 23 Lagi Ya Bukti 23 Lagi Ini Ya CCTV Rekayasa Dipakai Jaksa Saat Marlon Navi Tukulu Dihadirkan Sebagai Saksi Fakta Pada Tanggal 20 Juni 2016 Dimana Hasil Downscaling Di Ditampilkan Lagi Oleh Ardito Muardi Dan Kawan-kawan Jaksa Mereka Itu Ya Nah Ini Dia Saya Tampilkan Juga Nanti Di PowerPoint Ini Bukti Suratnya BAP Memak Noa Lazar Dan Ini Christopher Videonya Ya Di Saya Coba Saya Putarkan Videonya Nah Disini Jaksa Haribowo Ingin Mengkonfirmasi Jawaban Marlon Navi Tukulu Disini Jaksa Haribowo Ya Kejabat Juga Itu Sekarang Di Kejaksaan Ya Mengkonfirmasi Jawaban Marlon Navi Tukulu Dengan Video CCTV 3 Yang Sudah Direkayasa Bagaimana Jaksa Haribowo Ini Menggunakan Video CCTV Rekayasa CCTV 3 Untuk Mengkonfirmasi Jawaban Saksi Fakta Fakta Apa Berarti Fakta Yang Yang diketahui Lemarnya Navi Tukulu Tapi Dikonfirmasi Dengan Video CCTV 3 Kayasa Parah Kali Kau Haribowo Sekarang Kau Malu Sekarang Kan Saya Permalukan Satu Persatu Makanya Maju Ntar Ini Saya Gered Nah Ini Dia Dibuka Satu Dibuka Lainnya Hasil Downscaling Sudah Ukurannya Beda Di sini Kabur Semua Objek Topinya Di sini Berbayang Akibat Downscaling Karena Sudah Saya Bilang Akibat Downscaling Itu Informasi Ada Dua Informasi Di citra Digital Atau Di video Informasi Apa Namanya Generalnya Informasi Kasar Dan Informasi Detil Atau Dalam Bahasa Teknis Informasi Koefisien Aproximasi Dan Koefisien Detil Akibat Downscaling Koefisien Detil Inilah yang Hilang Akibat Downscaling Tersebut Sehingga Menyebabkan Tepi-tepi Objek Itu Karena Perbedaan Nilai Intensitas Antara Sebu Objek Dengan Objek Lainnya Pada Saat Tepinya Itulah Informasi Atau Koefisien Detil Itu Tersimpan Sehingga Ketika Downscaling Itu Yang Terbuang Informasi 73% Itu Akibat Downscaling Muhammad Noah Lazar Christopher Hariman Rianto Akibat Downscaling Itu Membuat Semua Tepi-tepi Di Sini Berbayang Semua Di Sini Tepi-tepinya Sudah Saya sering Terangkan Ini Kita Geret Setelah Baru Dia Butuh Untuk Memperbesar Terus Kalau Dia 1920 180 Di laptop 1920 Dia Langsung Membaca Metadatanya Windows Media Player Nggak Perlu Di Perbesar Ya Secara Visual Seperti itu Kita Konfirmasi Dengan Bukti Tertulis Di BAP Muhammad Lazar Matching Jadi Itu Bukti Ilmiah Secara Visual Diputar Cuma 1.4 Ketika Dijalankan Baru Di Zoom Klik Kotak Tombol Kanan Setelah Itu Kita Konfirmasi Dengan BAP Secara Tertulis Matching Cocok Terjadi Rekayasa Dan Hasil Rekayasa Itu Video CCTV Ditampilkan Oleh Jaksa Pada Saat Marlon Nabi Tupulu Dihadirkan Pada Tanggal 20 Juli 2016 Tambah Lagi Bukti Kita Bukti Ke 23 Inilah Bukti Ke 23 Tidak Akan Mampu Dibantah Matching Antara Ketika Diputarkan Dengan Bukti Tertulis Di BAP Oke Pemirsa Inilah Bukti Ke 23 Bukti Ilmiah Yang Tidak Akan Pernah Mereka Bisa Bantah Makanya Mereka Bersembunyi Sampai Sekar Ya Nah Karena Mereka Tetap Bersembunyi Kita Kupas Terus Kita Kuliti Terus Ya Oke Sekian Dari Kami Baligy Akademi Di Tepian Dan Toba Yang Indah Horas Terus